Dan sementara itu, pemirsa Qatar menyiapkan fasilitas istimewa bagi pemain dan penonton sepak bola. Negara kaya hasil minyak bumi itu menyiapkan sistem pengatur temperatur udara di dalam stadion. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, pesta sepak bola terbesar sejagat Piala Dunia digilar pada musim dingin. Pesta yang melibatkan 32 negara itu digeser dari musim panas karena negara-penyelenggara, yaitu Qatar, memiliki suhu dan kelembapan yang sangat tinggi jika tetap digelar pada musim panas atau pada pertengahan tahun. Meskipun cuaca dan suhu udara lebih nyaman pada akhir tahun, Qatar tetap memberikan yang terbaik bagi para pemain dan juga penonton di stadion. Qatar menyediakan fasilitas istimewa yang pertama kalinya ada di dunia, sistem peningin udara di stadion. Dalam mengembangkan teknologi ini, Qatar bekerja sama dengan seorang profesor dari Universitas Qatar. Teknologi yang terbaik, teknologi yang terbaik, teknologi ini memanfaatkan panasnya sinar matahari. Temperatur yang panas itu ditampung dalam sebuah tangki. Energi panas dari matahari lalu dikonversi menggunakan sebuah alat menjadi lebih dingin. Lalu udara dingin yang sudah dimurnikan itu pun disebarkan ke seluruh stadion. Udara dingin mengalir melalui lubang ventilasi. Ada yang di bawah kursi penonton, ada juga yang berada di kisi-kisi di sepanjang jalan. Dan yang utama adalah lubang ventilasi berukuran besar yang menghadap ke arah lapangan untuk menyemprotkan udara sejuk ke arah para pemain bola. Teknologi ini diklaim dapat menjaga suhu di dalam dan sekitar stadion stabil di kisaran 25 derajat Celcius. Udara yang dihasilkan juga diklaim bersih dan murni. Teknologi baru ini tidak hanya menjadi warisan bagi dunia olahraga, tapi juga bermanfaat untuk pertanian yang bisa digunakan untuk menstabilkan udara saat musim panas.